Intro Sudah belasan tahun keberadaannya dan nyaris tak tersentuh perbaikan Hermagamora TV di depan Hotel Pacific akan segera direhab sesuai kebutuhan Saat ini dermaga tersebut setiap hari melayani angkutan penumpang baik ke Peruk Cahu, Kabupaten Burung Raya hingga tujuan ke Buntok, Barito Selatan Bahkan setiap hari sejumlah penumpang berkisar antara 150 hingga 200-an orang Belum lagi angkutan barang yang setiap hari turun naik melewati dermaga Sementara kondisinya sangat memprihatinkan Karena bila saat terjadi penumpukan penumpang, dermaga yang terbuat dari kayu lok itu nyaris tenggelam Kondisi ini dirasakan sudah cukup lama Tapi karena anggaran belum ada, mau tidak mau harus tetap digunakan kendati dalam keadaan rusak Pada anggaran tahun 2022 ini, pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara melalui dinas perhubungan Telah mengalokasikan rehab dermaga tersebut Di mana pada tahun 2022, Pelabuhan Pasifik Mungerateweh Dapat kucuran anggaran dari APBD Kabupaten sebesar 200 juta Di mana anggaran ini turun karena kondisi pelabuhan yang sangat memprihatinkan Sangat tidak layak untuk turun naik penumpang Di mana salah satu pelabuhan itu adalah ikon Kabupaten Barito Utara Yang melayani turun naik penumpang lebih kurang 150 orang per hari Sehingga dengan anggaran 200 juta untuk bangunan atas Dan untuk bangunan bawah merupakan sumbangan partisipasi dari salah satu perusahaan yang ada di daerah itu Milik pimpinan kita sendiri Itu Pak untuk fasilitas lain, misalnya pelabuhan, dermaga, atau adakah alokasi untuk tahun ini? Di tahun ini kita ada dapat tiga alokasi Yang satu tadi untuk Pasifik 200 juta Yang kedua untuk perencanaan dermaga pendopo 100 juta Ada 45 juta untuk di daerah Lampion Yang merupakan dana aspirasi Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan